Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel Musi Akmasi Neti Jadi kesempatan kali ini Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Filsafat Ilmu Gajian atas asumsi dasar, paradigma Dan kerangka teori pengetahuan Karya Muhammad Musi Jadi untuk buku Filsafat Ilmu Diberi kata pengantar Oleh Prof. Dr. Haji Kailan L.S Beliau merupakan guru besar Fakultas Filsafat UKM Kemudian untuk halamannya Kurang lebih setebal 279 halaman Dan diterbitkan oleh Penepit Lesbi Di Yogyakarta Berikut untuk datar isi Buku Filsafat Ilmu Karya Muhammad Musi Pertama ada pengantar Yang berjudul Memuka Cakrawala Keilmuan Yang ditulis oleh Prof. Kailan Kemudian ada kata pengantar Dari penulis Dan yang terakhir ada yang terisi Pada bagian bab 1 Yang ini pendahuluan Bahas tentang pengantar Signifikansi Filsafat Ilmu Selanjutnya adalah dari pola pikir Hingga pola hidup Selanjutnya ada dari epistemologi Kefilsafat Ilmu Antara Filsafat Ilmu Dan Sejarah Ilmu Antara Filsafat Ilmu Dan Sosiologi Ilmu Serta Problematika Filsafat Ilmu Pada bab 2 Terdapat struktur fundamental Ilmu pengetahuan Yang membahas mengenai Bangunan dasar Ilmu pengetahuan Perjalanan dari RC Jibam Keprihatinan dan Pelajaran dari RC Jibam Yaitu keprihatinan dan perhatian Atau concern Selanjutnya ada kontribusi RC Jibam Catatan akhir Pada bab 3 Ini membahas tentang Asumsi-asumsi dasar Proses keilmuan manusia Terkait dengan Rasionalisme Empirisme Kritisisme Kontribusi Immanuel Kant Dan yang terakhir ada Intusionisme Di bab keempat Membahas tentang Paradigma Ilmu Terkait dengan Pengantar Positivisme Post-positivisme Konstruktivisme Kritikal teori Dan penutup Pada bab kelima Ini membahas tentang Kerangka dasar teori keilmuan Yang ini John Stuart Mill Logika induksi Agus Kom Dari positif ke empiris Positivismologis Verifikasi Kalboper Falsifikasi Thomas Kuhn Paradigma Dan Ibrola Katos Metodologi Program Riset Untuk bab ke enam Membahas tentang Ilmu-ilmu sosial Yaitu fenomenologi Hermenetika Dan teori Kritis Atau kritikal teori Di bab ke tujuh Membahas tentang Perkenalan dengan Epistemologi Islam Epistemologi Pryani Epistemologi Irvani Dan Epistemologi Pryani Serta Hidupinasi Suarwadi Satu aspek Dari epistemologi Islam Pembelapan Atau penutup Yaitu Membahas tentang Problem Bukum filsafat ilmu Dewasa ini Serta metodologi Problem Perspektif Dan komunikasi Terakhir ada Bukum filsafat ilmu Karya Muhammad Muzli Ini adalah Salah satu Buku filsafat ilmu Yang sangat Kental Unsur filsafatnya Tidak hanya Unsur filsafat barat Tapi juga Bukum filsafat islam Jadi Buku filsafat ilmu Karya Muhammad Muzli Ini sangat relevan Bagi kajian Paradigma Dan kerangka teori Ilmu pengetahuan Terutama Dalam hubungannya Dengan islamic scientist Hal ini Berkaitan dengan Substansi Yang dibahas Dalam buku ini Tidak hanya terjebak Pada Grand naratif Positifismologis Namun Sebagaimana Kebanyakan filsafat ilmu Lainnya Akan tetapi Pembahasan filsafat ilmu Pada buku Karya Muhammad Muzli Ini juga Membuka Cakrawala Dari segi-segi Yang lain Tidaknya terkungkung Yang bersifat Positif Dan kuantitatif Pelainkan juga Heiristik Membahas paradigma Dan kerangka teori ilmu Secara kualitatif Sehingga Buku ini Saya rasa Mampu untuk Memberikan Membaca Terkait dengan Perspektif Yang cukup Kompresif Dalam bidang Kesempatan Jadi untuk Teman-teman Yang memiliki Minat Terhadap Kajian Filsafat ilmu Saya cukup Rekomendasikan Buku Filsafat ilmu Karya Muhammad Muzli Sebagai Salah-satu Referensi Untuk memperkaya Perspektif Terkait dengan Epistemologi Maupun Filsafat ilmu Dari segi Filsafat barat Maupun Filsafat islam Sekian Video dari saya Simak video yang lain Terkait dengan Review buku Di channel Sildahma Juneti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sildahma Juneti